Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasyukuruhu Ala ni'amihil jazilah Ashadu an la ilaha illallahu wahdah la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Amman ba'd Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimulyakan oleh Allah Alhamdulillah kita lanjutkan kembali Pengajian kitab Bidayatul Hidayah Pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang Beberapa Adab Beberapa cara Tata keramanya masuk kamar mandi Sampai pada doa Nah ini doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali Cukup panjang Saya singgung pada waktu yang lalu Bahwa di dalam doa Masuk kamar mandi Itu ada ta'awud Ada A'udzubillahiminarrijisinnajisi Dan seterusnya Kalau kita A'udzubillahiminasyai'a Kalau kita biasanya doa pendeknya itu Tapi disana ada ta'awud Dan ta'awud itu menyebut Asma Allah Kalau ulama itu dibahas Kenapa ta'awud itu menyebut Allah Tidak Ar-Rahman Ar-Rahim Atau misalnya Nama Allah yang lain A'udzubilmaniiddor Misalnya Dengan nama Al-Mani Abwar Yang itu mencegah setan Misalnya begitu Nah ini para ulama Menyatakan Kenapa ta'awud itu menyebut Nama Allah Karena Asma Allah Nama yang Allah itu Adalah Asma Allah Al-Jami' Nama Allah yang Mencakup Seluruh Nama-nama Allah Yang lain Jadi Induk dari Nama-nama Allah Itu Baik yang Ada di Asma'ul khusnah Ataupun yang ada Di dalam Al-Quran Di dalam hadis Itu dicakup Oleh Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Oleh sebab itu Bersandar itu kan Keinginannya Pada sesuatu yang Besar Banyak Gitu Manusia itu Nah Nama Allah itu Memenuhi itu Semua Gitu loh Jadi di dalam Lafad Allah itu Ada Ar-Rahman Ada Ar-Rahim Ada Abdur Ada Kohhar Ada Fatah Ada Alim Dan lain sebagainya Semua dicakup Dalam nama Allah Oleh sebab itu Ta'awud-ta'awud Berlindung itu Kepada Namanya yang dipakai Ada Nama Allah Itu Nah itu rahasia Kenapa ta'awudnya Pakai nama Allah Terus kemudian Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Kita dianjurkan Untuk Berdoa Berdoa Itu Basmalah Saja juga Tidak apa-apa Jadi Basmalah itu Kalau di dalam Sebuah hadis Itu sudah Mengecilkan Setan Setan itu Kalau kita baca Basmalah Dia akan Mengecil Sekecil Lalat Itu Kita lanjutkan Wa indel Khuruj Lan ing Dalam Nalikane Metu Kalau tadi Doa Masuk Itu Kalau kita Pendek-pendek Itu Nah sekarang Yang keluar Menurut Imam Ghazali Wa indel Khuruj Lan ing Dalam Nalikane Metu Mocos Soposiro Maksudnya Begitu Doa Gufro Naka Alhamdulillah Gufro Naka Pangapura Panjenengan Ya Allah Alhamdulillah Tawis Kabianin Puji Ikulillah Ikatuhi Gusti Allah Alladzi Azhaba Kangwis Ngilangakan Sopo Allah Anni Saking Awain Sun Ma Ing Perkoro Yuk Dhi Kang Ngelarani Apa Ma Ni Ing Sun Wa Abukolan Netepaken Jadi Membiarkan Sopokusi Allah Fiyah Ing Dalam Awain Sun Ma Ing Perkoro Yang Fa'ukang Manfaati Apa Ma Ni Ing Sun Mohon Pengampunan Pengampunanmu Atau Kami Mohon Ampunanmu Ya Allah Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menghilangkan Hal-hal Yang Bisa Menyebabkan Sakit Pada Diri Saya Dan Membiarkan Atau Menetapkan Hal-hal Yang Bermanfaat Bagi Tubuh Saya Nah Ini doa Menyandarkan Kesehatan Kita Itu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Yang namanya Makanan Ataupun Minuman Itu Ada Sari-sari Dan Kemudian Ada Kotoran Dan Sari-sari Yang memang Dibutuhkan Oleh Tubuh Kita Itu Kita Berdoa Kada Allah Agar Ditetapkan Gitu Biar Bermanfaat Bagi kita Kemudian Yang tidak Kepakai Itu Dibuang Nah Ini Sudah Tabiat Tabiat Ketika Kita Hidup Sebagai Manusia Itu Maka Seperti Itu Kita Lanjutkan Atau Benda keras Sebelum Kamu Melaksanakan Kodil Hajar Jadi Ini Prepare Prepare Yang Dianjurkan Disini Kita Menyiapkan Perlengkapan Atau Alat-alat Yang Bisa Dipakai Untuk Cepok Nah Zaman Dulu Itu Ada Batu Kalau Zaman Sekarang Mungkin Kalau Tidak Terpaksa Mungkin Tidak Mau Pakai Batu Apa Namanya Pendaki Pendaki Gunung Kadang-kadang Kalau Sudah Di Atas Kemudian Dia Buang Air Besar Dia Pakai Batu Batu Itu Syaratnya Adalah Keras Jadi Tidak Boleh Lembek Misalnya Kapus Tidak Boleh Spon Tidak Boleh Jadi Harus Benar-benar Keras Kemudian Ada Tiga Sudut Memiliki Sudut Paling Tidak Itu Tiga Jadi Sudut Itu Bisa Membersihkan Mengikis Kotoran Kotoran Yang Ada Di Tubur Tubur Kita Yang Kotor Itu Ini Saya Jelaskan Biar Detail Seperti Itu Jadi Dikerok Nah Itu Sampai Tiga Kali Paling Tidak Itu Kalau Kurang Maka Bisa Ditambah Lagi Tapi Jangan Sampai Itu Menyakiti Diri Sendiri Nah Ini Harus Dipersiapkan Oleh Sebab Itu Di Dalam Prepare Itu Kalau Di Jaman Sekarang Selain Batu Tadi Air Dicek Dulu Air Yang Mau Kita Pakai Cebok Itu Ada Apa Tidak Nah Itu Dicek Dulu Jangan Sampai Nanti Setelah Selesai B Atau B AK Ternyata Tidak Ada Alat Untuk Cebok Itu Kan Dibayangkan Itu Jangan Sampai Begitu Kita Lanjutkan Janganlah Engkau Cebok Atau Membersihkan Kotoran Itu Dengan Air Yang Engkau Pakai Untuk Kodil Hajat Gambarannya Bagaimana Zaman Dahulu Itu Orang Kalau Buang Air Kecil Atau Kadang Buang Air Besar Itu Di Sungai Sungainya Mengalir Tapi Kadang Kadang Kotor Juga Atau Mengalir Tidak Kencang Tidak Deras Nah Itu Buang Air Besarnya Disitu Terus Kemudian Cebok Juga Disitu Nah Itu Sangat Tidak Dianjurkan Apalagi Air Itu Diam Sangat Tidak Boleh Jadi Tidak Dianjurkan Seperti Itu Oleh Sebab Itu Disuruh Prepare Tadi Suruh Prepare Dilihat Airnya Itu Begitu Bagaimana Wa Antastab Beriah Lan Yento Menuntaskan Soposiro Minal Bauli Saking Uyuh Atau Ya Itu Pipis Bit Tanah Nuhi Kelawan Dehem Dehem Wan Natri Lan Murud Talatan In Dalam Ambal Kaping Telu Wabi Imro Rilyadilan Kelawan Ngelako Aken Tangan Al Yusro Kang Kiwo Ala Asfal Il Kodibi Eng Atase Nisore Khashafa Gitu Ya Ala Asfal Il Kodibi Nisore Khashafa Engkau Dianjurkan Untuk Menuntaskan Air Kencingmu Dengan Cara Berdehem Dehem Dan Mengurut Sebanyak Tiga Kali Kemudian Mengurutkan Tangan Itu Dengan Tangan Kiri Maksudnya Tadi Ke Dakar Di Area Di Bawah Khashafa Ini Sampai Begitu Para Ulama Menjelaskan Pada Kita Semua Ini Meniru Allah Jadi Jelas Sekali Dalam Quran Sendiri Juga Banyak Sekali Bahasa Bahasa Yang Detil Menjelaskan Tentang Pentingnya Misalnya Berhubungan Badan Itu Faktu Harsakum An Nasyitum Misalnya Istri-istrimu Itu adalah Ladang Yang boleh Kamu Tanami Sesuai Dengan Keinginan Kamu Misalnya Begitu Nah Itu Juga Kalau Di Dalam Ulama Ini Menjelaskan Lebih Detil Lagi Seperti Ini Jadi Saya Sampaikan Kita Dianjurkan Kalau Buang Air Kecil Itu Dituntaskan Dengan Cara Berdehem Dehem Itu Begitu Atau Batuk Ya Itu Makanya Kalau ada Orang Lagi Di WC Umum Lagi Dehem Dehem Itu Enggak Usah Diganggu Biarin Aja Berarti Dia Lagi Menuntaskan Air Pipisnya Kemudian Mengurut Mengurut Dakarnya Jadi Dakarnya Itu Diurut Biar Air Yang Ada Di Dalam Pipa Dakar Itu Keluar Secara Tuntas Caranya Adalah Dari Apa Namanya Area Bawah Area Bawah Dakar Itu Itu Diurut Gitu Ya Pakai Imajinasi Ini harus Pakai Koyal Namanya Karena Tidak Mungkin Dipraktekkan Tidak Boleh Itu Ada Hal-hal Ilmu Itu Ada Yang Bisa Didemonstrasikan Ada Yang Tidak Bisa Jadi Hanya Pakai Koyal Saja Apalagi Kalau Samen Bikir Allah Malah Tidak Boleh Lagi Gitu Makanya Ada Tafak Karuh Hikhol Killah Wala Tafak Karuh Hidat Tillah Ini Yang Bahas Begini Hanya Boleh Dihoyalkan Saja Tidak Boleh Didemonstrasikan Tidak Boleh Caranya Itu Bi Imro Rilyadi Al Yusro Ala Asfal Kodib Kemudian Itu Hanya Tiga Kali Saja Jadi Mengurut Di Area Dakar Itu Tiga Kali Saja Jangan Banyak Banyak Itu Ya Ini harus Pinter Pinter Hal Seperti Ini Saudara Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Ini Sebelum Kita Lanjutkan Saya Perlu Menyampaikan Kenapa Kita Perlu Hati Hati Seperti Itu Oleh Ulama Di Dalam Hadis Rasulullah Itu Dijelaskan Ini Saya Punya Buku Mengenai Syetan Atau Jin Judulnya Akamul Merjan Akamiljan Ini Disini Dijelaskan Bahwa Ada Jin Atau Syetan Itu Memiliki Tempat Tempat Yang Favorit Tempat Tempat Favorit Jin Itu Lebih Banyak Yang Berupa Lobang Misalnya Kalau Yang Besar Itu Koa Kemudian Yang Kecil Itu Kot Kemudian Pipa Air Itu Termasuk Tempat Tempat Yang Disukai Oleh Jin Leng Leng Itu Bisa Rumahnya Ular Bisa Rumahnya Binatang Yang Leng Leng Itu Disukai Oleh Jin Disini Dijelaskan Seperti Itu Kemudian Ada Juga Atap Jadi Atap Rumah Kita Itu Juga Tempat Favorit Bagi Jin Ini Dijelaskan Dalam Kitab Ini Seperti Itu Kemudian WC Pemandian Itu Adalah Tempat Tempat Favorit Bagi Para Jin Dan Setan Nah Ini Kuburan Termasuk Kuburan Kuburan Kalau Seperti itu Jangan suka Suka Ke Kuburan Itu Disana Banyak Jin Dan Setan Di Kuburan Itu Tempat Favorit Jadi Kalau Sudah Baca Doa Misalnya Sudah Kirim Doa Maka Sudah Pulang Terusah Sampai Tidur Tiduran Disitu Misalnya Atau Mengobrol Sesuatu Yang Tidak Penting Di Tempat Itu Baik Itu Di Makam Orang Biasa Ataupun Makam Para Aulia Maka Tidak Dianjurkan Untuk Melakukan Tindakan Tindakan Seperti Itu Karena Itu Bagian Dari Tempat Favorit Syetan Itu Kuburan Kuburan Itu Nah Ini Kamar Mandi Ini Makanya Banyak Hal Hal Yang Kita Harus Lakukan Atap Atap Itu Agar Kita Selamat Gitu Yang Ngasih Tahu Ini Rasulullah Banyak Ini Hadis Hadis Diriwayat Dan Mereka Itu Kalau Kita Baca Doa Maka Mereka Tidak Bisa Menyaksikan Aurot Kita Tidak Bisa Menggoda Kita Tidak Bisa Menjerumuskan Kita Nah Gitu Padahkan Ada Orang-orang Yang Habis Ke Kamar Mandi Kemudian Kesurupan Atau Jatuh Terpeleset Misalnya Nah Ini Semua Doa-doa Atap-atap Itu Kita Butuhkan Agar Kita Dijauhkan Oleh Allah Dari Godaan Syetan Itu Ini penting Makanya Tadi Ada Menutup Kepala Bisa Saja Karena Syetan Itu Suka Di Atap Juga Di dalam Riwayat Sini Disebutkan Bahwa Tidak Ada Atap Rumah Kita Itu Kecuali Ditinggali Oleh Jin Atau Setan Tersebut Mudah-mudahan Kita Dijaga Oleh Allah Dari Godaan Setan Ataupun Jin Atau Hal-hal Yang Bisa Menyerumuskan Kita Dari Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Kalau kita Buang Air Itu Di Sohro Di Padang Lapangan Luas Di Hutan Misalnya Dan sebagainya Kita Lanjutkan Di lain Kesempatan Insyaallah Wallahum Wafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh